Ketika tubuh kita mengalami gangguan kesehatan, tubuh kita bisa memberikan semacam sinyal, yaitu perubahan warna yang terjadi pada organ tubuh kita. Perubahan warna apa saja yang dapat terjadi, saksikan perbincangan saya bersama Dr. Yongki untuk Anda Pemirsa Hidup Sehat Plus. Perubahan warna Perubahan tekstur, contohnya kayak di kulit misalnya, teksturnya menjadi lebih kering atau lebih lembab atau kasar dan sebagainya. Bahkan temperatur juga mungkin kulit kita menjadi pada saat demam ya, menjadi lebih hangat atau panas. Tentunya akan mengalami respon pada saat tubuh kita mengalami serangan, baik itu radang, inflamasi, infeksi, atau yang lainnya. Dan masyarakat mungkin yang lebih mudah mengenali itu adanya perubahan warna pada kulit. Karena itu kulit organ yang paling luar ya. Betul sekali. Ini perubahan warna apa saja dok yang bisa muncul pada kulit ketika tubuh kita mengalami gangguan kesehatan? Perubahan warna yang pertama adalah warna biru. Perubahan warna biru itu bisa terjadi saat tubuh kita ini sedang mengalami istilahnya cyanosis, atau hipoksia, atau kekurangan oksigen di dalam tubuh. Nah penyebabnya apa Pemirsa ya? Penyebabnya yang pertama bisa karena penyakit jantung misalnya. Penyakit jantung, serangan jantung, gagal jantung. Yang berikutnya juga bisa terjadi pada seseorang yang punya penyakit paru-paru nih. Oke. Lever tentunya juga ada masalah misalnya rusaknya hati nih, cirrhosis hepatis misalnya bahasanya. Kemudian ada juga nih infeksi hepatitis ya, infeksi liver, atau masalah di emperdu. Bisa juga ya. Jadi kuning itu bukan merupakan masalah di liver. Bukan masalah di hati, tapi memang adanya peningkatan karotin. Jadi karotinemia. Contohnya kita habis makan makanan sayuran atau buah-buah yang berwarna kuning dok Heikal. Tinggi vitamin A ya? Betul ya, jadi seperti kuning gitu. Nah yang membedakan nanti di bagian matanya tuh, nanti kalau yang memang karena hati dia biasanya kuning. Tapi kalau yang karena kelebihan vitamin ini biasanya dia tetap putih. Kemudian warna coklat. Ya, jadi peningkatan daripada melanin ya. Peningkatan melanin ini juga terjadi pada kondisi-kondisi misalnya nih, paparan sinar matahari ya, yang terlalu berlebihan. Kemudian pada kondisi misalnya kehamilan. Kehamilan juga bisa. Dan juga pada satu penyakit ya, mungkin agak jarang ya, penyakit Edison. Merah juga ada dok Heikal ya. Kalau merah itu pada kondisi-kondisi misalnya saat kita demam, atau mungkin seseorang dengan saat mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Nah itu juga bisa menyebabkan kulitnya berwarna merah. Bagaimana dengan warna pucat? Kan mungkin kalau pucat ini adalah perubahan warna yang mungkin paling awal dikenali oleh orang ketika tubuh kita mengalami masalah kesehatan. Nah betul dok Heikal ya, jadi yang terakhir ini pucat nih dok ya. Jadi pucat itu bisa terjadi pada kondisi seperti vitiligo ya. Kemudian kondisi-kondisi yang sering banget nih, mungkin kita jubai ya, pada kondisi shock ya. Atau tensinya ngedrop bahasanya ya, tensinya turun drastis ya. Nah itu juga sering terjadi. Atau juga pada kondisi yang dimana hemoglobinnya atau HB-nya turun. Atau anemia. Nah itu juga sering sekali terjadi dok Heikal. Selain pada kulit, juga ada perubahan pada mata dan kuku dok. Nah kalau mata ini perubahan warna apa saja yang dapat terjadi? Pada mata ya, yang pertama adalah warna merah nih dok. Merah, kan orang sering lihat nih, wah matanya kena radang nih. Betul ya, jadi yang sering terjadi adalah mata merah itu sebutannya konjungtivitis. Atau radang pada konjungtiva atau selaput pembungkus bulan mata ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kuning. Nah ini juga kembali ke kuning lagi nih dok. Nah ini tadi ya, yang membedakan antara penyakit liver atau penyakit hati dengan kelebihan vitamin. Kalau kelebihan vitamin tadi, atau kondisi-kondisi yang konsumsi sayuran dan buah-buahan cukup tinggi yang mengandung warna kuning, itu matanya tidak berwarna kuning. Nah kalau pada penyakit liver, itu bagian mata yang kalau kita lihat nih ya, di mata itu kan ada putih-putihnya nih. Nah itu berubah menjadi warna kuning atau sklera. Nah sklera ikterik sebutnya ya. Nah itu menandakan ada masalah pada liver atau hati anda ya. Seperti cirrhosis tadi, kemudian bisa hepatitis dan juga bisa masalah pada emperdu. Kalau kuku dok, apa yang terjadi? Yang pertama warna biru, warna biru itu bisa terjadi pada kondisi seperti cyanosis ya, kekurangan oksigen ya. Nah itu bisa apabila kita atau seseorang menderita penyakit jantung ya, penyakit paru-paru ya, atau kondisi-kondisi tertentu di mana memang oksigennya tidak terdistribusi ya dengan lancar ya. Kemudian warna kuku yang berikutnya apa nih Umirsa? Warna coklat. Warna coklat ini bisa terjadi pada seorang yang memiliki infeksi jamur. Atau seseorang yang memang dia perokok nih dok Haikan. Jadi nanti resikonya bisa juga nih warna yang jadi coklat. Jadi ada gangguan aliran darah dok ya pada kuku ya. Betul, betul. Warna lainnya apa nih Umirsa ya? Warna putih. Nah warna putih ini perlu sekali kita ketahui biasanya berhubungan dengan hipoalbumin. Apa itu? Jadi penurunan kandar albumin atau penurunan atau kurangnya protein di dalam tubuh kita. Nah itu biasa juga terjadi pada kondisi-kondisi liver pada pasien-pasien dengan cirrhosis hepatis. Atau seseorang yang memang hatinya mengalami kerusakan ya. Nah yang terakhir juga ada warna yang sebagian itu putih dan coklat. Jadi agak-agak apa ya, kombinasi gitu. Itu pada biasanya pada penderita yang mengalami gangguan ginjal yang sudah lama. Atau gagal ginjal yang sifatnya kronik. Dok, selain perubahan warna pada kuku, apa saja dok yang dapat timbul pada kuku? Jadi selain perubahan warna tadi ya, kemungkinan yang lain itu bisa juga. Seperti misalnya gini, pada kuku itu ada gambaran seperti garis tipis merah dok Heikal. Itu bisa jadi kemungkinan ya pemirsa, itu kemungkinan ada suatu infeksi pada organ jatuh. Nah kemungkinan lain apa ya, misalnya adanya suatu lempengan ya, cekungan. Kalau terjadi cekungan, itu juga bisa terjadi ya, kemungkinannya pada orang-orang dengan kekurangan besi. Atau anemia defisiensi besi. Nah kemungkinan lain apa ya, yang menarik juga pada paparan berulang terhadap deterjen. Nah itu juga bisa tuh, jadi nanti kukunya dia agak cekung ke dalam. Nah dan satu lagi nih, jadi yang bisa terjadi adalah kukunya itu dia terangkat ke atas. Nah dia lepas dari bantalannya. Nah itu bisa juga terjadi pada masalah-masalah ya, seperti infeksi jamur. Kemudian seseorang dengan masalah gelenjar tiroid. Dan juga satu lagi, kemungkinannya juga bisa dalam penggunaan obat-obat seperti tetrasiklin dok Heikal. Kalau untuk lidah gimana nih? Nah lidah itu yang ada juga nih, lidah bentuknya seperti ada, seperti cekungan-cekungan. Seperti apa namanya ya, parit-parit. Nah itu istilahnya visura bahasa kedokterannya lah ya. Itu biasanya terjadi pada proses-proses seseorang yang semakin menua atau aging. Kemudian bentuk lidah yang lain apa nih? Lidah yang halus. Nah itu bisa juga terjadi pada seseorang dengan kemungkinan nih, misalnya defisiensi vitamin B, defisiensi besi, atau memang seseorang yang sedang menggunakan obat-obat anti kanker. Nah itu, dan yang terakhir ya, itu juga lidah yang ditutupin oleh selaput tebal putih dok Heikal. Nah itu bisa terjadi, atau istilahnya adalah kandidiasis ya kemungkinannya. Itu biasanya seseorang ya, misalnya mungkin yang sedang menggunakan antibiotik pada kondisi-kondisi yang imunokompromis, atau imunnya tuh rendah ya, misalnya pada seorang dengan HIV, AIDS, atau juga seseorang yang sedang menggunakan kortikosteroid atau obat untuk menekan sistem kekebaran tubuh. Nah pemeriksa, itulah tadi perubahan warna yang dapat terjadi pada tubuh kita ketika tubuh kita mengalami gangguan kesehatan. Tapi ingat, jangan pernah menjadi dokter untuk diri Anda sendiri. Begitu Anda mengalami gangguan atau gejala, segera periksakan diri Anda ke dokter. Saya Dr. Heikal Ansari dan Dr. Yonki, untuk Hidup Sehat Plus.